Intro Yesus juga datang mengetuk pintu hati kita supaya dipulihkan oleh dia Pertanyaan refleksi untuk kita semua Apakah kita mau untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus? Penyembuhan membutuhkan proses yang tidak mudah Kebiasaan lama yang tidak sehat harus dikorbankan demi penyembuhan itu Seperti Matius yang rela meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 21 September Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Pesta Santo Matius Rasul dan pengarang Injil Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak sumber kebijaksanaan Demi keraimanmu yang tak terselami Engkau telah berkenan memilih Santo Matius Pemungut Cukai menjadi Rasulmu Semoga dengan pertolongan teladan dan doanya Kami kau perkenankan mengikuti engkau Dan berpegang teguh padamu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 9 Ayat 9 sampai 13 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama Dan merenungkannya Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius Duduk di rumah Cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Matius selalu mengikuti dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungu Cukai dan orang berdosa Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Melihat itu Berkatalah orang-orang farisi kepada murid-murid Yesus Mengapa guru memakan bersama dengan pemungu Cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Melainkan orang sakit Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Selamat dan profisiat Untuk paroki, gereja Saudara-saudara Lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Matius Rasul dan pengarang Injil Semoga semangatnya memberi inspirasi Dalam hidup dan karya pelayanan kita semua Matius lahir di Kapernaum, daerah Galilea Ia adalah seorang pribadi yang berpendidikan Ia menjadi pemungu Cukai dan tampaknya Punya nama asli dalam bahasa Ibrani, Lewi Dia menerima panggilan Tuhan menjadi bagian dari 12 rasul Menurut sejarawan Eusebius Matius adalah penulis Injil pertama Yang ditulis dalam bahasa Aram Beberapa tradisi mengatakan bahwa Rasul Matius Mewartakan Injil di Persia dan Etiopia Dan menjadi martir Injil Matius yang sampai kepada kita Ialah versi Yunani Yang menekankan kemesiasan Kristus Injil ini adalah Injil tentang kerajaan Allah Dan pemenuhannya terjadi dalam diri Kristus Mengenapi perjanjian lama Injil ini juga disebut sebagai Injil tentang sabda bahagia Dan tentang gereja Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak rasa sakit yang kita alami Entah yang diderita fisik Maupun sakit di dalam hati dan jiwa kita Penyebabnya ada bermacam-macam Bisa karena kesalahan kita sendiri Karena orang lain Ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan Hal itu seringkali membuat kita lemah Dan merasa sedih terus menerus Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus datang kepada Matius untuk menyembuhkan luka-luka dalam hidup Matius Sebagai seorang pemungu cukai Matius jatuh Dalam dosa Jiwanya terluka oleh harta Kemakmuran Dan penghinaan oleh bangsanya sendiri Yesus datang Dan menawarkan belas kasihan Ia mengajak Matius untuk bertobat Sehingga jiwa Matius yang terluka Kembali pulih Dan beroleh sukacita Kedamian kekal Maka Ketika bertemu dengan Matius Yesus mengatakan Ikutlah aku Dan Matius berdiri Lalu mengikuti Yesus Saudari-saudaraku yang terkasih Yesus juga datang Mengetuk pintu hati kita Supaya dipulihkan oleh dia Pertanyaan refleksi untuk kita semua Apakah kita mau untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus? Penyembuhan membutuhkan proses yang tidak mudah Kebiasaan lama yang tidak sehat harus dikorbankan demi penyembuhan itu Seperti Matius Yang rela meninggalkan profesinya Sebagai pemungu cukai Dan mengembalikan apa yang ia ambil bahkan sampai empat kali lipat Itulah Yang disebut Pertobatan Yakni berani meninggalkan cara hidup lama Mengampuni diri sendiri Serta beralih kepada kehidupan Yang baru Yang dikendaki oleh Allah Ya Tuhan Engkau tabib sejati Datanglah dan pulihkanlah kami dari segala penyakit Baik fisik maupun jiwa Kuatkanlah kami Agar berani menjalankan Pertobatan Untuk memperoleh sukacita Kesembuhan Di dalam relung hati Ku bertanya padamu Tuhan Siapakah aku ini Hingga kau memanggilku Kau sampaikan sabdaku Untuk berbagi kasih Raih tanganku Tuhan Jadikanku muridmu Mengambil melayani Tuhan Di bawah Panji salibmu Di jalan Kebenaran Kehidupanmu 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 Kehidupan Kehidupan Di dalam relung hati Kehidupanmu Kehidupanmu Untuk berbagi kasih Raih tanganku Raih tanganku Tuhan Di bawah Di bawah Panji salibmu Di jalan Di jalan Kebenaran Kebenaran Kehidupan Kehidupan Di jalan Kehidupan Kehidupan Berta Kehidupan Kehidupan Semoga Saudara-saudara sekalian Keluarga Komunitas Orang-orang Yang kita Doakan Mereka yang sakit Yang menerita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta Karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin